Seperti diketahui bahwa puluhan siswa kelas 8B SMP Negeri 3 Kota Tasik Malaya bikin heboh di Cekatmaya media sosial dengan postingan bahwa mereka telah urunan bekal sehari-hari untuk membeli sepatu salah seorang temannya yang sudah kusak, sudah bolong-bolong. Tadi salah seorang inisiator yaitu Rafi yang meminta teman-temannya untuk mengumpulkan atau urunan uang untuk beli sepatu sudah dijelaskan. Nah sekarang gimana nih tanggapannya dari teman-teman, teman-teman Rafi saat mereka dimintai bagi untuk urunan, beli sepatu bagi salah seorang teman mereka yang kebetulan kurang beruntung karena sepatu yang dipakainya sudah bolong-bolong. Nah kita tanya nih siapa nih? Nah ini nih, gimana nih, ini namanya siapa? Reja Nah Reja gimana tanggapan Reja begitu Rafi meminta urunan untuk beli sepatu teman Reja yang sudah rusak? Lumanya Langsung setuju gitu ya? Setuju soalnya, kesian itu udah berapa lama udah di semester 1 ya. Oh itu udah udah dari semester 1, sepatunya udah rusak. Dan terus dipakai berarti ya? Iya terus dipakai. Akhirnya Reja juga setuju. Setuju. Nah terus ini gimana, sama nih? Sama Pak. Sama setuju, yang namanya siapa? Iputuk. 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 Nah terus siapa lagi nih? Nah ini nih, gimana sama juga? Setuju Pak. Nah setuju, kasih gitu ya. Ya semangat lagi sekolahnya. Ya bagus ini siapa ini? Ajis Pak. Ajis. Ajis. Nah sekarang ini siswi, siswi. Nah ini nih, namanya siapa? Astri. 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 Astri gimana begitu Rafi meminta urunan. Urunan untuk beli sepatu. Setuju ya? Terus ikut urunan. Sama. Namanya siapa ini? Keisa. Keisa gimana menurut Keisa waktu itu? Karena saya tertarik. Bukan dalam jenis untuk membeli sepatu baru. Karena sepatu baru juga. Terus menurut Keisa sendiri, memang respon dari teman-teman semuanya bagus gitu ya? Bagus gitu. Positif semuanya. Pada kompak? Ya kompak. Seperti itulah tanggapan dari teman-temannya, maka ini Keisa proses pengumpulan uangnya dalam berapa hari atau berapa lama? Dua hari. Cuma dua hari ya, terkumpul hampir 200 ribu ya untuk beli secara online. Nah ternyata hanya dalam tempo dua hari, langsung mereka urunan, ada yang paling kecil 3 ribu, ada yang besar ternyata sampai 50 ribu. Terkumpul uang hampir 200 ribu dan dibelikan sebuah sepatu untuk dikasihkan kepada salah seorang teman mereka yang sudah lama katanya memakai sepatu yang bolong-bolong. Tentu saja ini sebuah kegiatan atau sikap teman-teman atau siswa dari kelas 8B SMP Negeri 3 Kota Tasik Malaya ini sangat inspiratif bagi siswa lainnya, tidak hanya di Kota Tasik Malaya, Jawa Barat, tapi juga seluruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!